Halo semua, Assalamualaikum Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku Hari ini aku mau share kegiatan lagi nih teman-teman Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini Dan mau ikutin kegiatan aku sampai selesai Dan kalau misalnya teman-teman suka sama video aku Mohon ya bantuannya untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih banyak Hari ini aku mau masak-masak aja Aku masak menu-menu sederhana ya Menu-menu rumahan Tapi sebelumnya ini aku mau susinin dulu piring-piring Yang tadi malam udah aku cuci ya Dan ini mau aku pulangin ke tempatnya Jadi sekarang itu setiap malam sebelum tidur itu Aku pasti cuci piring dan sapu-sapu rumah Pokoknya aku bebersih gitu Dan pas paginya itu aku gak terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah ya Jadi aku tuh tinggal Masak aja dan urus anak-anak gitu teman-teman Nah ini aku mau cuci ikan lele ya Jadi tadi tuh lelenya udah aku defrost duluan Dari kulkas udah aku keluarin Dan udah aku rendem Cuman ini tuh masih kayak agak setengah beku gitu ya Makanya itu Tadi tuh aku klop Apa? Aku pisah-pisahin si lelenya Biar dia cepat Cair ya ikannya Dan tadi sebelum aku cuci lele Juga aku udah cuci piring dulu Itu dikit sih piringnya Cuman bekas-bekas yang ada sisa-sisaan aja Nah ini lelenya tuh udah aku cuci berkali-kali lah Pokoknya ya dia udah kayak setengah cair gitu Dan ini mau aku potong Karena memang kebetulan lelenya ini tuh Size-nya tuh sedikit lebih besar ya Jadi makanya ini mau aku potong aja Biar enak gitu pas ngambilnya gak terlalu gede banget di mangon Jadi hari ini rencananya tuh aku mau goreng lele ya Terus ini ada toge Jadi toge ini tuh ada di kulkas udah beberapa hari yang lalu gitu Dan dia separohnya tuh udah kayak setengah busuk gitu loh Makanya mau buru-buru aku masak aja Nah ini lelenya mau aku sayat-sayat dulu ya Biar nanti bumbunya itu meresap sempurna ke dalamnya Anak-anak sih yang doyan banget sama lele goreng ini Dan ditambah bumbu racik Tambah micin deh Pokoknya jadi enak banget ini tuh Kalau ikan lele pake bumbu racik menurutku ya Oke lanjut ya Ini ada togenya Jadi ini tuh toge yang aku bilang tadi Togenya itu tuh udah setengah busuk gitu Jadi udah banyak banget yang busuknya di bawah-bawahnya itu Gimana sih penyimpanan toge itu perasaan aku Ya aku tuh kalo nyimpen toge gak pernah awet gitu Dia tuh selalu berair gitu dan busuk Makanya ini mau aku pilihin Biar kupilih yang bagus-bagusnya aja Terus nanti yang busuk-busuknya mau aku buang gitu temen-temen Lumayan tapi ini gak begitu banyak banget ya Yang busuknya jadi cuman kayak ada serpihan helai-helainnya gitu Nah sambil aku masak Jadi aku tuh sambil suapin anakku makan Karena ini tuh masih pagi ya belum ada sayur Jadi cuman si telur dadar andalanku Ini aku mau suapin si Kalani ya Dia tuh kayaknya baru bangun deh Dia tuh memang bangunnya tuh siang ya Nah ini aku suapin si Kalani Cuman ini aku mau coba suapin si adek Tapi adeknya gak mau Karena dia tadi memang udah habis roti Tiga apa empat keping gitu Jadi dia belum lapar gitu Nah terus ini ada suamiku Tuh dia lagi bersihin mobil apa Benerin mobil gitu gak ngerti aku Nah lanjutlah kita ke dapur lagi ya Setelah kita mengabsin seluruh isi rumah Ini aku mau masak oncom temen-temen Jadi oncomnya ini mau aku campur Sama si toge-toge tadi Kebetulan ini tuh aku tadi tuh beli oncom aja Buat tambahan karena gak enak ya Cuman toge doang sendirian kesepian dia Dan si togenya dan oncom ini Mau aku masak pedes gitu rencananya Nah sembari kita menyiapkan toge Dan kita juga sembari goreng si lele Ini tuh bumbunya cuman bawang merah, bawang putih Cabai rawit ya Aku tambahin cabai setan sedikit Dan tomat Udah kita blender deh Jadi cuman itu aja bumbunya Jadi dia tuh kayak setengah pedes-pedes gitu ya temen-temen Setengah sambal sih Cuman ditumis agak pedes gitu ya Gak banyak banget cabainya Lanjut ini aku mau tumis si toge tadi ya Aku mau tumis bumbu-bumbu tadi Biar sekali jalan gitu Sambil goreng si lele Sambil masak si togenya juga Nah sebelumnya Tapi ini si oncomnya mau aku goreng dulu Sekali lewat Biar enak gitu ya Karena gak tau sih aku Sebenernya oncom ini boleh gak sih dimasak Dia gak digoreng gitu Tapi aku selalu aku goreng dulu gitu Si oncomnya biar enak aja sih Nah lanjut ya Pokoknya itu tadi oncomnya udah aku goreng Terus ini aku mau tumis-tumis si cabai Dan dua bawang tadi Aku tumis sampai mateng ya Sampai tanak gitu loh Biar gak bau langu Nah ini si oncomnya udah mateng Jadi aku tuh sekali goreng gitu oncomnya Lanjut ini aku goreng lagi si lelenya Karena tuh kalau misalnya mau aku tungguin Sampai lelenya selesai Nanti lama gitu loh Jadi aku seling goreng oncom aja dulu Biar nanti oncomnya sekalian bisa dimasak Nah ini udah ditumis ya Terus togenya udah aku masukin Dan oncomnya juga aku masukin Bumbunya biasa aja sih Penyedap, garam, dan sedikit gula ya Udah deh Terus ini aku masak Sampai mateng gitu Nah ini aku tambahin lagi air Karena Kayak terlalu kering gitu kan Dan aku tambahin garam sama masako lagi Udah deh selesai Dan ini aku pindahin ke mangkok ya Lanjut Ini aku mau menumis si kangkung Jadi aku tuh punya kangkung gitu Mau aku tumis aja Ini kualinya gak aku cuci ya Karena biar langsung aja sih praktis Karena tadi itu juga pedes kan Terus ini juga pedes Jadi yaudahlah Tambah enak aja gitu kualinya tuh Ditimpa-timpa gitu Karena aku tuh tim yang Kalo masak kualinya Kalo bisa sedikit gitu Nah lanjut ya Pokoknya ini udah aku tumis Si kangkungnya dan ini aku tutup Di sebelah sana Di kompor sana tuh Aku mau manasin ada tahu ya Itu tuh tahu yang aku benyek-benyek gitu Aku kasih tepung bumbu Terus itu tuh tadi malam aku gorengnya Untuk makan malam tadi malam Dan masih ada sisa Makanya aku panasin Dan ini juga kangkungnya udah hampir mateng ya Ini aku aduk-aduk lagi Terus aku tutup sebentar Oke ini kangkungnya udah aku taruh Di tempatnya Di mangkok maksudnya ya Udah selesai Udah mateng deh Udah kelar masaknya Ini dia menu aku hari ini ya Tuh Itu ada sisaan telur Dan ada singkong goreng juga Nah lanjut ya Sudah selesai masak-mumasaknya Sekarang kita waktunya beberes dapur Ini aku mau cuci Piring-piring bekas aku masak tadi Ya semua talenan Piring Pokoknya kalau masak itu Pasti piringnya langsung numpuk ya Walaupun masak itu Masak sederhana gitu Ini tuh bekas food container Bekas Apa namanya Bahan-bahan makanan tadi Yang ditaruh di kulkas kan Semuanya ditaruh di food container Jadi ini semuanya mau dicuci Biar bersih Nanti juga aku bakalan Lap-lapin meja dapurnya Dan cuci juga Wajannya ya temen-temen Ini piringnya tuh Pisoknya aja sampai tiga loh Dan ini semuanya Pokoknya dicuci Biar bersih Dan enak gitu ya Semuanya Nah Tuh udah kelar deh Aku cuci si Piringnya Lanjut Ini kloter kedua ya Per wajan-wajanan Tapi itu wajan yang Keretnya Belum aku cuci Karena posisinya masih panas ya Biasanya aku tuh cuci Setelah dia dingin gitu Karena memang gak boleh ya Kan katanya Kalau masih panas tuh dicuci Takutnya Lapisan granitnya itu tuh Ngelopek gitu Makanya harus Dalam suhu dingin gitu Untuk mencucinya Gitu temen-temen Nah Lanjut pokoknya ya Ini aku Lap-lapin meja dapurnya Bekas masak Biasa ya Bekas goreng-goreng ikan Bekas masak Itu pasti nyiprat Kemana-mana Jadi harus segera Dibereskan Biar dapurnya Kembali glowing Ini aku lanjut Untuk cuci perwajanannya Ya Ini sutil-sutil Saringan goreng Ini juga Saringan tempat minyak Dan tutup Minyak aku Mau aku cuci semua Karena tuh pada Kecipratan air Dan ini Wajannya juga ya Mau aku cuci tuh Jadi wajan aku tuh Cuman dua itu doang Wajan besar itu Dan wajan si carrot ini Rencananya sih Aku pengen beli Wajan baru ya Cuman Belum Belum sekarang Bulan depan kayaknya Bulan depan aku pengen Beli Wajan Cantik-cantik Temen-temen Doain ya Semoga rezekinya lancar Nah Ini udah selesai Dan Singnya juga udah aku cuci Udah bersih deh Lanjut Ini di depan Udah ada Mamang Shopee Jadi aku tuh Order Alat pel ya Karena kebetulan Pelan aku itu Udah rusak Temen-temen Ternyata dia menyerah Kan kemarin terakhir Aku tuh cerita Kalo Apa namanya Piannya itu udah rusak ya Terus aku kan Pernah bilang Mungkin nanti aku bakal upgrade Ternyata Nggak Aku downgrade Jadi ini pelannya Yang lebih murah gitu Harganya Ini tuh cuman 67 ribuan Dan aku beli di kota Palembang gitu Makanya itu dikirim Pake Instant ya Nah ini dia Pelannya Temen-temen Dia tetep Aku masih tetep Dengan spinmob Karena Menurut aku Spinmob ini tuh Bersihnya tuh Maksimal ya Dan tan kita No kotor-kotor Ini Nggak tau sih aku ini Mereknya apa ya Kayaknya no brand juga Tapi ya lumayan Untuk embernya Ini tuh tipis Karena aku biasa Pake yang merek Bolder ya Cuman Kalo untuk fungsinya Si jadilah ya Udah lumayan lah Maksudnya ya Udah bisa Ngepel Yang pasti ya Jadi udah bersih gitu Nah ini aku ngerakit Si pelannya Dan Gampang banget Kok ngerakitnya Cuman tinggal dipasang-pasang Aja ya Untuk bagian tiang Dan Menaruh pelannya Ada dua Pel juga Maksudnya ada dua kain ya Untuk Apa Untuk serepnya Dan ini juga aku cobain Tuh lancar Nah ini anak-anak Udah selesai mandi Semuanya Tadi Begitu Abis unboxing Aku langsung mandiin Anak-anak Dan ini Aku sisirin Oke temen-temen Sampai disini dulu ya Video aku Semoga ada yang bermanfaat Dan Semoga temen-temen suka ya Sama videonya Terima kasih udah nonton video aku Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.